Sementara itu, siang ini dua jenazah Bali 9 akan berangkatkan ke Bandara Udara Soekarno-Hatta dan langsung diterbangkan ke Australia menggunakan pesawat kargo. Yang sementara, pemulangan jenazah Rodrigo Gularte masih menunggu kepastian dari pihak keluarga dan kedutaan besar. Kamis pagi, dua jenazah terpidana mati Bali 9, Andrew Chan dan Miuran Sukumaran, masih berada di rumah duka abadi, Daan Mogot, Grogol, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Sejumlah petugas kepolisian dari Polres Jakarta Barat juga masih berjaga di sekitar halaman rumah duka abadi. Rencananya, kami siang kedua jenazah akan diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan diterbangkan ke Australia menggunakan pesawat kargo. Sementara itu, jenazah warga negara Brazil Rodrigo Gularte masih dismayamkan di rumah duka Rumah Sakit San Carlos, Jakarta Pusat. Pihak rumah duka belum mendapat kepastian kapan jenazah Rodrigo akan diambil keluarga dan dipulangkan ke Brazil. Rodrigo Gularte adalah salah satu terpidana mati kasus narkoba asal Brazil. Pria 43 tahun dieksekusi mati Rabu kemarin bersama tujuh terpidana mati lainnya di LP Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Rodrigo ditangkap tahun 2004 saat akan menyelundupkan 6 kg kokain di Bandara Soekarno-Hatta. Ia difonis mati oleh pengadilan negeri Tanggerang awal 2005 lalu. Untuk menghindari eksekusi mati, Rodrigo sempat mengajukan grasi, namun ditolak Presiden Joko Widodo. Tim Liputan melaporkan untuk NET.